oke nah untuk mencari artikel yang akan kita bahas atau biasa kita sebut sebagai artikel inklusi itu kita carinya paling mudah itu di skopus kita coba masuk dulu ya nah kalau di unpad itu kita udah free akses untuk skopusnya kalau misalnya belum pernah coba untuk akses itu kita pertama kali harus login dulu dengan post ID kita kemudian masuk ke layanan e-journal klik untuk membuka e-journal dan kemudian kita bisa buka untuk skopusnya di klik di akses baru nanti bisa kita akses full untuk skopusnya atau mungkin beberapa kasus juga harus konfirmasi email dulu nanti masuk ke email yang mail.un pada taci.id oke kemudian lanjut lagi ke kita mencari artikel inklusi kalau dari Anita udah punya keyword untuk pencarian artikelnya atau belum? belum oke ya gak apa-apa nah kalau untuk keyword itu sebenarnya kita bisa turunkan juga dari judulnya seperti misalnya untuk yang ini yang pasti kita masukin kan disini yang tadinya citosan jadi alginate ya kita masukkan alginate tapi pastikan dalam bahasa inggris kemudian ada beberapa yang kita sebut sebagai operator ya operator itu maksudnya kayak pengaturan untuk sistem pencarian kita jadi kita ingin mencari artikel dengan ada kata kunci alginate kemudian kita ingin ada kata kunci lain nah maka kita masukkan operator end dalam hal ini kita coba cari dengan skin regeneration nah kalau misalnya ada dua kata itu kita harus pakai tanda petik 2 skin regeneration oke kemudian satu lagi mungkin tapi kalau pharmaceutical kayaknya terlalu umum ya atau kasus lain nah seperti ini misalnya skin regeneration itu kan umum ya kadangkala misalnya artikel itu judulnya spesifik ya artikel enggak skin regeneration tapi misalnya skin regeneration itu adalah wound healing gitu ya nah kita bisa cari wound gitu kemudian kalau misalnya ada lagi yang lainnya rejuvenation nah memang dalam mencari kata kunci ini kita harus banyak eksplorasi juga ya jadi kayak skin regeneration itu ada apa aja gitu ya kalau ini sih dari mana kita taunya harus banyak membaca mungkin ya nanti dari artikel-artikel tentang skin regeneration gitu ya ini pun juga yang pengetahuan saya saja gitu ya bisa ada wound ada skin regeneration kemudian ulcer juga bisa ulcus kemudian aging juga bisa kita coba mungkin sampai segini saja dulu nah selain itu juga disini kan ada pilihan search within nah ini kita ingin mencari kata-kata ini di mana gitu ya kalau disini artikel pencarian akan memunculkan artikel dengan kata-kata kunci ini yang terdapat di dalam judul abstract dan juga keyboard nah supaya kita lebih apa ya lebih sederhana dan spesifik karena kata-kata kunci itu yang paling apa ya yang paling menjuris itu biasanya bermula dari judul gitu ya jadi kita pilih disini hanya artikel title-nya saja kemudian kita search nah dalam hal kita mereview itu biasanya kita mereview artikel penelitian nah disini dalam dokumen type itu kita checklist hanya yang artikelnya saja jadi kita nggak membahas tentang review conference paper ataupun juga jenis dokumen lainnya dan kita limit oke nah disini dengan kata kunci yang kita tadi pakai itu ada 806 artikel dengan kata kunci yang sama di judulnya misalnya kalau kita mau pastikan apakah ada kata alginat nah disini kan ada alginat ya kemudian kata-kata yang lain kata-kata yang lain kata skin regeneration wound regeneration ulcer dan lain-lainnya kalau disini kita cek dia ada kata wound ya jadi nah itulah fungsi dari operator ini nah kalau misalnya hasil pencariannya itu 806 kita biasanya bilang terlalu banyak gitu ya nah kalau misalnya dengan kata-kata kunci ini terlalu banyak itu kita bisa reduksi misal untuk yang wound rejuvenation ulcer dan aging ini kita coba hilangkan dulu jadi cukup skin regeneration saja oke kita coba nah kalau ini terlalu sedikit ya kalau sebelum nah kalau terlalu sedikit baru kita tambahkan lagi yang tadi tapi kita persempit misalnya hanya berfokus ke yang membahas tentang penuaan misalnya rejuvenation dan aging gitu ya kalau ulcer dan wound itu kan lebih ke luka kalau aging itu itu biasanya skin rejuvenation dan skin aging kita cari ada 29 nah 29 artikel itu umumnya sebetulnya cukup tapi langkah selanjutnya dari setelah pencarian artikel itu kan kita akan mengambil data-data yang ada di dalam artikel inklusi tersebut nah kalau misalnya ada artikel yang tidak memenuhi syarat itu kan otomatis akan mengurangi artikel inklusi misalnya ada 3 artikel yang informasinya gak bisa kita ambil nih satu pun berarti kan dari 29 dikurangi 3 hanya 26 kalau ada 20 artikel-an sih masih oke ya biasanya tapi kalau hanya belasan agak kurang biasanya nah makanya kalau saran dari saya sih dengan kata kunci ini mungkin nah ini bisa bisa nanti Anita patentkan ya ini nanti aku copy dulu nah artikel-artikel yang ada di sini itu mungkin bisa coba sama Anita di nah inilah yang tadi sama prof nasional minta di coba di pelajarkan gitu ya tentang instruksi data nah apa saja yang perlu kita ekstraksi ini kita balik lagi ke artikel yang kita upload nah dalam mengekstraksi data itu kita biasanya lebih mudah menjemahkan kabel kalau memang misalnya ada kabel nah coba kita lihat tuh nah ini nih ada kalau ini dia terhadap clinical features ternyata corresponding to chronic acute wound kemudian ada lagi ini cuma ada satu ya tabelnya eh oke nah untuk pengambilan data itu sebetulnya balik lagi ke pilihan kita ya kalau misalnya mau mengacu ke artikel ini berarti kan kita mencari data-data yang ada di sini jenis traumanya apa kemudian klasifikasinya apa clinical feature nya apa kemudian mekanisme penyembuhannya apa kemudian kesulitan dalam mekanisme penyembuhannya apa dan biasanya nanti dahil ada referensi nah untuk pilihan ataupun juga data-data yang perlu kita ekstraksi ini ini gak baku gitu jadi tergantung nanti kita dapat datanya juga apa gitu eh apa kita ambil mungkin contoh satu artikel dulu aja yang ini kita coba buka oke kita lihat pdf nya kalau dilihat dari judul kan dia oligosaccharida alginate dia meningkatkan memperbaiki meningkatkan vascular aging melalui upregulasi glutation penoksidasi 7 ini lebih ke skin aging jadi kalau misalnya mau mengikuti yang ini traumanya sih bisa kita ganti ya karena kita bukan tentang luka gitu klasifikasinya bisa disini misalnya skin aging jadi semuanya hmm clinical feature hmm kalau clinical feature itu sih biasanya umum ya jadi jenis dari apa sifat dari kalau disini kan dia diabetic corneal wounds nah clinical feature dari diabetic corneal wounds ini apa gitu jadi dia kerusakan pada sel epitelial lesi pada cornea dan kerusakan pada penglihatan gangguan penglihatan hmm nah itulah makanya gak harus baku ya jadi hmm apa datanya bisa kita modifikasi misal kita lihat di hasil ada apa nih ada dia apa nih ini AOS alginet kalau alginet miskin tidak media edging retina hmm buat mana yang tadi buat clinical feature misalnya bisa kita ganti dengan study setting atau jenis jenis studinya jenis studi itu ada apa saja kan ada studi in vitro studi in vivo ataupun juga studi klinik nah kalau disini kan dia ada menggunakan tqs berarti kita bisa masukkan studi settings nya itu dia studi in vivo hmm kemudian kalau misalnya ada in vitro juga berarti in vitro dan in vivo tapi kalau saya lihat sih kayaknya ini in vitro hmm oke sekusi ini hasil-hasilnya nah eh setelah studi setting bisa juga disamakan seperti yang ini gitu healing mechanism dan difficult in healing mechanism yang dia nanti reference nya atau misalnya kalau ini kan dia difficult to hambatan-hambatannya ya kalau ini sih saya lihat dia gak terlalu fokus ke alginetnya kalau pakai kalau membahas ke ini kalau saran dari saya untuk yang healing mechanism nya tetap sama yang difficult healing mechanism nya ini bisa kita ganti dengan result atau hasil gitu jadi kita rangkum hasil penelitian di artikel ini seperti apa tapi cukup dalam satu kalimat pendek seperti ini gitu misalnya alginetnya meningkatkan parameter apa memperbaiki parameter apa menurunkan parameter apa gitu itu biasanya kalau dihasil kalau mekanisme ya ini gambaran mekanisme kerja dari alginetnya gitu dalam skin aging itu bagaimana gitu yang dibahas di artikel yang akan kita citasi itu kalau mekanisme sih biasanya kita temukannya di discussion jadi dia penulis ini nanti akan membahas atau mengelaborasi hasil-hasil yang dia peroleh kemudian dia ubah dalam bentuk penjelasan mekanisme kerja oke mungkin seperti itu ya tadi kalau mengacu ke ini saran dari saya mungkin itu jadi yang traumanya gak usah classification ini tadi diganti jadi apa ya condition mungkin atau clinical condition untuk yang classification kemudian tadi clinical features ini diganti menjadi study settings apakah di in vitro in vivo ataupun study clinic healing mechanism nya ini bisa kita samakan tetap healing mechanism kemudian difficult healing mechanism nya ini kita bisa ganti jadi result kalau referensi nya tetap sama referensi eh mungkin itu kalau untuk penjelasan tentang ekstraksi data intinya ya struggle nya nanti mungkin dibaca satu-satu artikel nya ini eh ya untuk membantu membaca juga mungkin kadang ada istilah-istilah bahasa inggris yang terlalu eh terlalu scientific yang mungkin kita gak umum dengar itu gak apa-apa kita translasi pakai google translate atau pakai kalau sekarang kan mungkin AI juga udah banyak yang bisa dimanfaatkan untuk mentranslate artikel yang akan kita coba analisa oke kemudian mungkin kalau untuk kesulitan-kesulitan yang akan muncul nanti selain ini adalah nah ya jadi di 29 artikel ini itu belum tentu semuanya bisa kita akses ada beberapa jurnal yang mungkin atau ada beberapa artikel yang mungkin kita gak gak bisa kita buka gitu ya contoh mungkin yang ini kayaknya nah seperti yang ini kalau ini kan tadi muncul ya view pdf kalau ini berarti dia open access bisa kita langsung buka pdf nya tapi kalau kayak gini hmm biasanya dia gak open access jadi kita harus bayar gitu ya kalau secara ini ya nah dia hanya men menampilkan menampilkan abstrak nya saja nah ini harus kita beli ya 42 euro ataupun sterling gitu ini gitu nah ini mungkin saya gak bisa jelasin ya gimana cara gak bisa saya tampilkan cara untuk ininya tapi ada beberapa cara sih untuk mencari artikel ini kalau misalnya temennya ada yang punya eee apa punya kenal apa yang misalnya ada lagi kuliah di instansi lain dan punya akses ke jurnal ini dan bisa minta tolong ke rekan tersebut tapi kalau gak bisa berarti ya gak bisa diakses eee kita balik lagi ke yang ini nah seperti itu mungkin ya untuk ekstraksi data gitu dari pencarian artikel dengan keyword ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu tidak banyak pak pak kalau misalkan apa tadi yang kalau misalkan tadi gak bisa dikeluarin eh gak bisa dikeluarkan itu berarti kita cari yang lain ya yang maksudnya jurnal yang lain bukan buat sebagai ini nah ya misalkan kita sebut saja misal kasusnya dari 29 ini yang bisa diakses hanya 15 gitu ya kan kurang ya nah kalau dengan cara misalnya tadi mencoba alternatif lain untuk membuka akses artikelnya udah gak bisa gitu ya udah mentok nah mau gak mau kita cari artikel tambahan gitu tapi ya kita tambahin dengan keyword-keyword lainnya gitu yang tadi kita reduksi misalnya kita masukin cuman ya resikonya tadi bisa jadi artikelnya makin banyak gitu ya nah ini kita harus apa ya main di keyword juga gitu kalau misalnya dengan kata kunci terlalu lebar mungkin kita harus variasikan lagi one ini jangan jangan gitu misal kita coba persempit ke scar gitu jadi lebih ke bekas luka tapi gak ke lukanya gitu coba kita lihat apa anda atau enggak ya nah kalau kita tambahin dengan scar tadi dari 29 jadi 33 mau gak aja mungkin 4 tambahan artikel yang masuk ini juga open access gitu nambah jadi 19 misalnya tadi dari 15 kalau gak kalau masih kurang juga berarti ya antara diganti atau mungkin ditambah juga gitu untuk keywordnya seperti itu mungkin ya untuk langkah selanjutnya kalau saran dari saya mungkin karena dengan keyword ini tadi lumayan ya 29 kalau saja misal ada 20 atau lebih artikel open access dan isi artikelnya bisa kita ambil yang jadi datanya mencukupi untuk dimasukkan ke tabel ini itu di dalamnya jangan sampai misal artikel inklusi tapi gak ada healing mechanismnya kayak gimana misal tapi umumnya sih harusnya ada ya tapi kan in case mungkin bisa jadi gak ada gitu ya harapannya sih ya lengkap misal dari semua yang open access semuanya masuk dan ada 20 atau artikel lebih kan sekali proses dengan keyword ini sudah cukup jadi kalau menurut saya mungkin langsung lanjut aja di dengan keyword ini yang 29 artikel ini dicoba dulu di ekstraksi datanya sama Anita ke dalam tabel seperti ini tapi dengan perubahan yang tadi saya sampaikan gitu kalau akses ke skopusnya Anita udah bisa atau belum sudah sudah sempat nyoba ya sebenarnya bukan pas akun itu kayak gak bisa tapi mau dicoba dulu sama oke oke nanti kalau misalnya mau sambil nyoba sambil nanti saya share langsung ya si recordnya tapi barangkali misalnya ada kesulitan nanti buat akses ke skopusnya ini bisa kita exportnya jadi si hasil 29 ini ke dalam Excel ini CSV data-data ini kita bisa bentuk ke Excel gitu kita export nah nanti biasanya kita dapat nih datanya kayak para penulisnya siapa nah yang paling penting itu judulnya aja sih sebenarnya jadi ini bisa saya bantu copy ke Excel nah ini nanti saya share ya buat judul-judul artikelnya barangkali nanti susah di skopusnya tapi lebih bagus nanti dicoba ya di skopusnya soalnya lumayan nanti buat kedepannya kalau Anita misal mau nyari artikel atau mau bikin review lagi udah tahu kita cara ke skopusnya oke selain ini mungkin ada yang mau ditanyain lagi dulu oke belum ada sih pak cuman izin konservasi jadi saya cari artikel artikel terus masuk pakai dengan ya pak ya betul nanti kalau ada pdf-nya mungkin di download kalau nggak ada pdf-nya juga nggak di download nggak apa-apa karena kita perlu data ininya saja sih yang tadi di tabel oke oke pak jadi untuk ini nanti kalau bapak sejarah jadi saya kirim ke bapak atau ke buat sih yang tabelnya ini nanti ngisinya kalau lebih bagus mungkin di sini aja di di google docs yang ini yang Anita juga bisa akseskan ya kalau nggak salah nah kalau bisa nanti nah di sini aja di apa ya di bawa aja gitu ya oh di atas aja nih nggak apa-apa jadi abis ini nih nah sebelum introduction setelah DOI nanti Anita bikin tabel kayak gini terus nanti diisikannya sama Anitanya sesuai dengan hasil analisa di artikel yang nanti udah dibaca gitu nanti saya sambil cross-check secara online gitu kalau ini jadi nggak harus kirim-kirim yang lain lagi siap pak oke ini buat recordnya aku stop dulu mungkin ya stop